Magnet Rezeki Satu Sama Terhubung Terima kasih Yang pertama Bagaimana cara menanyakan Rezeki Yang kedua Apa saja Magnet Rezeki Yang ketiga Jurus-jurus Magnet Rezeki itu seperti apa Yang berikutnya Munginkah ada Bikir Rezeki Bikir Magnet Rezeki Kemudian Buku ini dijual Bebas atau bagaimana Saya jawab cepat Rezeki itu semua hal Termasuk bagian dari kebahagiaan Kemudian kesehatan Karena misalnya itu Rezeki Kemudian untuk dapat Magnet Rezeki Semuanya sumbernya dari diri kita Ketika kita positif Insya Allah semuanya Akan kita dapatkan Kemudian jurusnya Saya membuat formula Namanya 101 jurus Magnet Rezeki Jadi ada garis kebenaran Ada terumbu karang Ada dunia kuantum Ada mantra komunikasi Nah itu 101 jurus Mudah-mudahan kita bisa bahas Tuntas di Madani FM Amin 101 jurus Luar mu dia Solawat ya Solawat dan zikir Zikirnya itu Ada sebuah hadis Dari hadis Riwayat Abu Nu'ayn Barang siapa yang membaca La ilaha illallah Al-malikun hakul mubin Muhammadur Apa La ilaha illallah Al-malikun hakul mubin Maka dihapuskan dia Dari kefakiran Kemudian diberikan kekayaan Selamat dari kubur Siksa kubur Dan masuk syurga Itu hadis Riwayat Abu Nu'ayn Nah Akhirnya kita tambahkan La ilaha illallah Al-malikun hakul mubin Muhammadur Rasulullah Solawat dan zikirnya Nah biasanya kita nyanyikannya begini La ilaha illallah Al-malikun hakul mubin Muhammadur Rasulullah Solawat dan zikirnya Amin Nah itu biasanya kita zikirkannya Saya ingin kalau pas subuh ya Jangan bener-bener handphone Belum ada listrik Oke setelah Nah kemudian gitu tadi ya Dijual bebas di Gramedia Jadi kita memang yang menerbitkan adalah PT LX Media Computing Dia adalah grupnya Gramedia Cuma memang kemarin itu saya tanya kan Di Gramedia Surabaya Stoknya itu menipis Jadi gak bisa dibawa Sekarang ini sedang mau dicetak Sudah 50 kali cetak Terakhir Ustaz Memahami makna rezeki yang begitu luas Seperti apa Kira-kira Ustaz Ya Kalau ini filosofis Jadi bahwa Segala sesuatu yang baik-baik itu rezeki Karena Allah sendiri yang menetapkan hal itu Berbuat baik Kalau kamu berbuat syukur Syukur ini kan luas juga Syukur itu kan bisa tenang Kemudian juga Mensyukuri segala sesuatu Kemudian Allah akan kasih tambahan Nah tinggal Banyak orang yang akhirnya Kadang-kadang tuh Bertanyaannya begini Mas Pak Nas Itu orang-orang yang Ingkar kepada Allah itu Mereka itu Gak pakai sholat Gak pakai puasa Gak pakai haji Umroh Tapi mereka tetap kaya Biasanya itu pertanyaan Ujungnya itu Akhirnya saya jawabin Allah itu maha baik Gitu ya Allah itu maha baik Sepanjang hidupnya Orang yang ingkar kepada Allah Itu ya ingkar Ya makanya Semuanya orang yang syirik Kepada Allah adalah Sebuah kezaliman yang besar Tapi mereka pernah berbuat baik Nasi makan kudi Nasi makan burung Nasi menyeberangi nenek di jalan Maka Allah maha membalas Perbuatan baik Cuma Allah gak teg Gak mau balasnya Di akhirat Karena Allah gak mau hutan Oh Dibalas di dunia Secara langsung Secara langsung Supaya apa Nanti pas sudah di akhirat Dia udah gak ada sisa lagi Kebaikannya Nah sementara kita Muslim ini Sepanjang hidup kita berbuat baik Karena kita Asyadu adalah ilaha il Kalimat paling mulia Kalimat paling tinggi Dalam kalimat terakhir Maka kita Sepanjang hidupnya Berbuat baik Tapi Pernah gak kita berbuat salah Dosa Hilat Alpah Lupa Zolim Kita pernah Maka Allah maha membalas Perbuatan zolim Cuma Allah gak mau Balas di akhirat Kenapa gak ega Kok dia udah sholat sama aku Kok dia aku balas di akhirat Balasnya di dunia Supaya gak ada lagi Di akhirat Balasnya Nah jadi Akhirnya ilmunya beda Orang yang gak kenal Tuhan itu Ilmunya beda Sama kita yang kenal Tuhan Orang yang gak kenal Tuhan itu Ya sudah Dia berbuat baik Dikit aja Pasti Allah Nah kalau kita gak Gak hanya itu Karena kita mau dunia Dan akhirat Maka Yang harus kita lakukan Hati-hati Dengan dosa Dosa pikiran Dosa perasaan Dosa spiritual Luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim 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 Basta terima kasih banyak Kita di Bapak Siwa Terima kasih banyak Suatu salpasti kita akan jumpa kembali Dan pendengar Waktu tadi Bincang-bincang kita Terkait dengan Mark Rezeki Yang bukunya sudah Mega bestseller Bersama dengan Ustadz Haji Nasrullah S.S.I.M.T.M.R Ustadz Terima kasih sekali lagi Telah hadir di Madani FM Ustadz Jangan kapok-kapok Dan Makin Ibar Amin Makin banyak pendengarnya Amin Makin memberikan inspirasi Amin Terima kasih banyak Pendingan juga kami Terima kasih pada Anda InsyaAllah Jumlah kembali Lagi kesempatan ya Saya Rasul Kudri Agarul-Galam Fasta Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller Dicetak berulang-ulang, berulang-ulang Lebih dari 50 kali cetak Alhamdulillah Semua royaltinya 100% untuk pesantren Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini